Utamakan keselamatan, ya utamakan keselamatan, jangan sampai terjadi kecelakaan dalam lalu lintas. Syederalun Salantas Polres Luxmaui sejak 23 hingga 27 Oktober 2019 atau selama lima hari berlangsungnya operasi zebra rencong telah menilang 750 kenderaan. Namun dibalik penindakan bagi pelanggar, petugas tetap melakukan langkah-langkah persuasif dalam upaya meningkatkan kesadaran pengendara untuk tidak melakukan pelanggaran. Seperti yang dilakukan pada Minggu 27 Oktober 2019 malam sekitar pukul 22.00 WIB di Simpang Lantas Junda, Kota Luxmaui dalam kondisi hujan rintik-rintik. Personel dipimpin langsung kasar lantas AKP Wirahmat Jayadi mengarahkan pengendara untuk mengurangi kecepatan laju kenderaannya untuk lebih berhati-hati dengan kondisi jalanan yang licin akibat hujan. Bilapun ada pelanggar lalu lintas, seperti pengendara sepeda motor tanpa menggunakan helm, hanya diberi peringatan untuk tidak mengulanginya. Dengan bas ini kami melaksanakan upaya penindakan pelanggaran secara stasioner dan dengan patroli hunting. Jadi dua metode tersebut, baik secara stasioner maupun hunting tersebut, memang kita sudah melakukan beberapa upaya dan kita sudah melakukan di beberapa hari kebelakang kemarin, baik dari personel turjawali maupun gabungan seluruh personel anggota laulintas. Dari Luxmaui, Saiful Bahri, Serambi on TV. Cuaca hujan, jalanan licin, dan sampaikan kepada semuanya untuk lebih tetap berhati-hati karena memang sangat berpotensi rawan kecelakaan apabila jalanan licin. Sampai jumpa di video selanjutnya.